Gelombang yang sehat menyapu dunia, dan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan alami untuk kesehatan yang optimal. Di tengah popularitas, buah pepaya, yang kaya nutrisi, ada bagian dari tanaman ini yang sering dilupakan, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Daun pepaya, sering diabaikan, mengungkapkan mengandung sejumlah senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Salah satu senyawa utama adalah enzim papain, yang memiliki peran penting dalam pencernaan protein. Mari kita selidiki keajaiban alam ini dan bagaimana daun pepaya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesehatan kita. 1. Membantu menyehatkan pencernaan Daunnya mengandung enzim papain yang efektif dalam mencerna protein, membantu mengurangi masalah pencernaan seperti sembelit dan kembung. Konsumsi daun pepaya dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan Anda. 2. Menurunkan risiko diabetes Studi menunjukkan bahwa daun pepaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah, menjadikannya pilihan yang baik untuk penderita diabetes atau orang yang ingin mencegahnya. 3. Meningkatkan imunitas Kandungan vitamin A, C, dan E dalam daun pepaya, bersama dengan antioksidan, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. 4. Mencegah kanker Daunnya mengandung senyawa anti-kanker seperti flavonoid dan karotenoid, yang dapat membantu melawan pertumbuhan sel kanker dan mengurangi risiko kanker. 5. Perawatan kulit alami Vitamin C dalam daun pepaya membantu dalam produksi kolagen, yang penting untuk kesehatan kulit. Ekstrak daun papa juga biasa digunakan dalam produk perawatan kulit. 6. Menurunkan risiko hipertensi Kandungan kalium dalam daun pepaya membantu mengurangi efek natrium dalam tubuh, yang dapat membantu mengontrol tekanan darah tinggi. 7. Cepat sembuh luka Daun pepaya memiliki sifat anti-inflamasi dan penyembuhan luka yang dapat membantu menyembuhkan luka lebih cepat. 8. Kesehatan mata yang optimal Vitamin A dalam daun pepaya penting untuk kesehatan mata dan dapat membantu mencegah masalah mata seperti rabun senja. Ada beberapa cara umum untuk mengkonsumsi daun pepaya, tergantung bagaimana Anda ingin mendapatkan manfaat. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda coba. 1. Direbus atau dikonsumsi sebagai sayuran Daun pepaya bisa direbus dan dimakan seperti sayuran. Anda bisa merebus daun pepaya dengan sedikit garam dan minyak untuk memberikan rasa yang lebih baik. 2. Dibuat menjadi teh Daun pepaya dapat dikeringkan dan diseduh dengan air panas untuk membuat teh. Teh daun pepaya memiliki rasa yang ringan dan segar, dan dapat memberikan manfaat kesehatan yang sama seperti ketika daun pepaya dimakan langsung. 3. Ekstrak atau suplemen Ekstrak daun pepaya atau suplemen daun pepaya juga tersedia di pasaran. Biasanya, suplemen ini mengandung konsentrasi tinggi bahan aktif dalam daun pepaya dan dapat menjadi pilihan bagi mereka yang tidak menyukai rasa atau tekstur daun pepaya mentah. 4. Pencampuran dalam memasak Daun pepaya dapat dicampur ke dalam masakan, seperti tumit atau sup. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari daun pepaya tanpa harus mengkonsumsinya dalam bentuk mentah. Sebelum mengkonsumsi daun pepaya secara teratur, pastikan untuk membersihkan daun dengan baik dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Meski memiliki banyak manfaat, konsumsi daun pepaya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi daun pepaya secara teratur, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Daun pepaya, dengan sedikit manfaatnya, adalah contoh nyata dari keajaiban alam yang tersedia bagi kita. Dengan memasukkan daun pepaya ke dalam makanan kita, kita dapat menuai manfaat kesehatan yang luar biasa. Jangan biarkan kekuatan tersembunyi ini lolos begitu saja. Yuk, mulai hari ini, lebih memperhatikan daun pepaya untuk kesehatan yang lebih baik. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap penonton yang setia menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten menarik yang tentunya positif. Tetap terhubung, teman-teman, karena perjalanan kita bersama masih panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap bahagia dan jangan lupa selalu memberikan dukungan positif. Terima kasih atas cinta dan dukungan Anda.